selamat datang kembali ke channel sona forex dollar dan per usd dimana ada euro usd GBP usd dan usd jepangnya seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame Delhi kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dollar ini baru saya update ya gimana candle terakhir hari Senin kemarin membentuk impulsif beris dan posisinya memang ini sifatnya koreksi karena saya melihatnya di minggu kemarin kan pergerakannya lebih condong impulsif bulis dan ini sedang terjadi koreksi dan menjadikan catatan saya strong low Delhi di 105.53 disini terjadi breakout di hari Senin ya menunjukkan aktivitas adanya penurunan dari konfirmasi beris engulfing dan posisi hari Selasa kendalnya ditutup kendal bulis terjadi bulis untuk koreksi ya koreksi daripada pembentukan beris engulfing ini tapi marketnya juga kondisi pergerakannya masih di dalam area range dan masih tertahan di atas daripada area imbalance yang ada di time frame Delhi hati-hati karena saya melihatnya potensi untuk indeks dollar ini sebenarnya masih kecenderungan kuat bulis ya catatan saya adalah strong high Delhi yang terbentuk di posisi hari Senin ya di sini ataupun hari Selasa hari Jumat ketika level tertinggi ini terjadi breakout untuk satu minggu ini maka disitu akan terjadi continuation bulis dan menyelesaikan dimana low yang terbentuk di minggu ini akan menjadikan sebuah catatan kita kita akan update yang pertama strong low Delhi ya di posisi hari Selasa ada di 105.37 kemudian strong high Delhi nya ada di 105.78 dan kondisi pergerakannya juga masih di dalam area range terlihat masih konsolidasi oke sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam kita akan mencari informasinya ya sejauh mana pergerakan saat ini dari minggu kemarin ini ya ini Anda bisa lihat dari low previous week low nya dan ini previous week high dia sangat impulsif liquidity retest dan ini harusnya dia akan bergerak naik sih harusnya seperti itu tapi saat ini saat ini menjadikan catatan saya dimana ada pembentukan inside bar candle ini oke kita lihat untuk hari ini inside bar candle ini apakah akan mampu keluar daripada area yang berkisaran 105.52 sama dengan 105.78 jadi kita akan tunggu dulu ya momentumnya sampai ada beberapa candle yang berhasil break kalau break di atas maka dia akan menunjukkan continuation bulisnya karena candle 123 ini adalah candle impulsif bulis maka dia akan ya minimal liquidity area previous week high nya yang ada di 105.91 oke sampai sini ini yang pertama yang kedua kalau ternyata breaknya dibawah 105.52 maka potensi indeks dolarnya akan terjadi pullback tentunya ini menjadikan correction with ABC dan menguji sekali lagi strong low daily yang terbentuk di hari selasa oke jadi selama masih berada di dalam area range strong high di area range inside bar ya pergerakannya masih konsolidasi kalau kita lihat di time frame satu jam posisinya sesuai dengan target yang saya sampaikan di analisa kemarin ya di XAUUSD saya sempat bahas untuk indeks dolarnya seperti ini ya nah ini bergerak naik sampai dengan area 50% ya di sini dan saat ini sedang terjadi konsolidasi kembali oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar sekarang kita akan melihat untuk market euro USD ya dengan kondisi kita melihat ada area trendnya masih bulis untuk indeks dolar dan saat ini sedang terjadi konsolidasi atau bergerak dalam area range itu menjadikan catatan kita untuk membaca dan melihat nanti pergerakannya di euro USD dan GBPUSD apakah memiliki potensi yang sama oke sekarang kita lihat di market euro USD oke untuk market euro USD di time frame Delhi dimana candle hari Senin berhasil break daripada strong high delinya ini menunjukkan momentumnya bulis ya momentumnya bulis cuman Anda bisa lihat candle hari Selasa dia masuk lagi di dalam area range bahkan range daripada hari Senin ini masih di dalam posisi candle hari Senin artinya masih dalam area inside bar oke jadi setidaknya terlihat market masih konsolidasi belum ada perubahan yang yang cukup signifikan dengan kondisi seperti ini saya akan mencoba menggambarkan apa area konsolidasinya ya dengan cara seperti ini sebentar Oke dari low Oke sampai dengan sini kita akan gambarkan dulu ya ini yang menjadikan area konsolidasinya ya kita akan update dulu ini adalah area konsolidasi sekarang kita turunkan dulu ya di time frame pajam Oke jadi eh tetap ketika kita melihat pergerakan memiliki potensi konsolidasi seperti ini ya tentunya kita sell area resisten ada konfirmasi sell di level tersebut dan by di area support oke disini ya seperti ini aja ya tinggal pantau ketika masuk area support ada potensi ada konfirmasi adanya bulis single thing bolis pin bar berkisaran antara 1.06675 sampai dengan 1.06863 ada konfirmasi by target minimal 50% masuk dalam area resisten ada konfirmasi ya di time frame yang lebih kecil tentunya 1.07427 bisa sell di 1.07615 ya range-nya sel target minimal 50% ya seperti ini karena saya melihatnya dari beberapa hari 1.07427 itu marketnya masih berada dalam area konsolidasi ya oke ini aja momentumnya tinggal kita cari masuk area support by dengan konfirmasi ya tentunya masuk area resisten sel dengan konfirmasi minimal targetnya 50% oke dan selanjutnya kita akan membahas di marka GPP USD oke untuk marka GPP USD di time frame Delhi kalau catatan kita yang pertama dimana weekly analisa kan membentuk pola impulsif bearish ya candle di weekly maksud saya dengan posisi hari Senin hari Selasa ini sedang terjadi koreksi atau bulis koreksi dan candle hari Senin berhasil memakan daripada candle warna merah dan ini sedang terjadi continuation bulis tapi candle hari Selasa nya masih dalam area range potensinya menurut saya dengan kondisi market yang seperti ini ada hal yang menjadikan catatan saya adalah area saat ini sudah masuk di dalam wilayah area sel ya kenapa karena kalau kita tarik fibonacci dari atas disini ini swing high low ini sudah masuk di atas daripada dari 50% dan bahkan sudah berada di area imbalance time frame Delhi kita akan coba lihat cuman time frame Delhi saat ini belum ada konfirmasinya ya yang cukup kuat karena candle terakhir hari Selasa nya adalah spending top cuman kita coba lihat di time frame pajam oke di time frame pajam ada bearish engulfing ya ini posisi kemarin retest ya potensinya menurut saya ini akan bergerak bearish harusnya seperti itu ini yang saya maksudkan kita update ya kita geser ke bawah udah bergerak di atas 50% bahkan di area imbalance yang ada di time frame pajam ini sih momentumnya harusnya dia bergerak turun sudah ada konfirmasi kuat adanya bearish engulfing ya dan kita lihat skenario kita kemarin ya berjalan ya masuk dalam area imbalance di time frame pajam konsolidasi dan ini sedang berada dalam wilayah area range jadi buat teman 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 yang sudah sell ya tinggal di pertahankan aja yang awalnya mungkin SL nya di atas ini menjadikan swing hike dan sekarang digeser di atas ini ya di hike yang terbentuk di posisi hari Selasa dan hari Rabu ini harusnya dia bergerak break untuk menjadikan acuannya ya tentunya karena marketnya terakhir di posisi hari Selasa tidak menunjukkan volatile ya atau pergerakannya tidak keluar daripada area konsolidasi ini adalah area konsolidasi ya dengan kondisi ini kalau menurut saya dia harus break dulu di bawah area strong low daily ataupun strong high daily nya ya seperti ini dan skenario nya break impulsive bearish ya retest nah ketika retest dari sini nih pola sell ya atau pengambilan sell momentum ketika ada konfirmasi dan dia akan mengejar sampai dengan previous week low nya oke yang pertama tapi kalau dia breakout di atas daripada strong high daily maka ada yang memungkinkan dia masih bergerak bullish seperti ini ya retest nah retest nya ini bisa buy target sampai dengan previous week hike nya tapi saya memiliki kecenderungan untuk market gpp usd ini memiliki cenderungan ada bearish jadinya seperti itu dan momentum nya masih kuat untuk dia menunjukkan aktivitas bearish nya karena sebelumnya adalah impulsif korektif dan ini harusnya impulsif kembali oke ini yang bisa saya sampaikan untuk market gpp usd sekarang kita akan berlanjut di market usd jepang oke untuk market usd jepang ya posisi candle terakhir adalah masuk dalam area inside bar ya karena posisi hari senen disini liquidity area previous week high kemudian setelah itu di hari selasanya masih di dalam area range ya dengan kondisi seperti ini tetap saya melihat kekuatan momentum bullish nya masih sangat kuat ya untuk usd jepangnya dan kita akan langsung aja lihat kondisi time frame per jam skenario kita di hari beberapa kemarin ketika keluar dari pada inside bar candle dia masuk lagi di dalam area imbalance time frame per jam dan dia bergerak naik dan disini kalau kita lihat di satu jam oke dia berjalan ya dengan sesuai rencana cuman memang penurunannya cukup signifikan ya di posisi hari senen kemudian dia hanya bergerak dalam area range menurut saya ini potensinya akan melanjutkan ke naikan untuk market usd jepangnya tinggal kita lihat untuk hari ini ya apakah ada potensi dia koreksi dulu untuk melanjutkan ke naikannya di sini ada area yang perlu saya tandain ya ada area imbalance ataupun order block di area ini kalau nantinya ada potensi pembentukan momentum baik itu ada buli singgolfing buli spin bar ataupun 3 in set up di area berkisaran 159.47 sama dengan 159.56 bisa jadikan acuan oke pantau di area ini untuk mengejar momentum baik di market usd jepangnya tapi ingat harus ada konfirmasi baik itu single pattern ataupun double pattern ataupun triple pattern oke seperti ini ya saya akan tunggu melihat di area ini ada konfirmasi baik di imbalance ataupun order block by target sampai dengan previous week hike atau hike yang di tanggal 24 Juni ya minggu kemarin oke yaitu di 159.92 nah seperti ini jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks dollar dan perusd semoga informasinya bermanfaat dan anda bisa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir cocokan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel zona forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama saya jangan lupa subscribe like comment dan bunyikan loncengnya anda bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh